We don't need help. What sort of help? First, the simplest one. Moral help. Moral simple. We need the words of sympathy. Just words of sympathy. Halo sahabat bagi media, hari ini, ada kabar heboh dari Ukraina yang datang ke Indonesia bosku, Ukraina mengadakan pameran VR serunih di sini. Tapi tenang, bukan pameran biasa-biasa aja, ini ngeri-ngeri sedap bro, mereka bikin virtual reality yang nunjukin kehancuran kota, rumah, sampai negaranya sendiri loh. Dan tau gak, mereka pilih Indonesia buat jadi tuan rumah pertama. Kayaknya mereka udah tahu kita di sini suka banget sama teknologi dan hal-hal keren gitu, makanya milih Indo buat pameran VR ini. Nah, kenapa sih mereka ngadain pameran kayak gini di sini? Dubes Ukraina bilang ada tiga alasan bos. Pertama, katanya ada kesamaan sejarah antara Indonesia dan Ukraina. Kedua, Indo sama Ukraina ini negara demokratis yang masih muda, jadi gampang buat ngurus perizinan. Ketiga, mereka bilang Indo tuh negara paling berpengaruh di kawasan ini. Jadi, kalau Indo oke, ASEAN lainnya juga bakal oke. Sahabat bagi media, pameran VR-nya mereka juga bakal diadain di beberapa kota di Indo, kayak Surabaya dan Semarang. Jadi, siapa yang penasaran sama gambar-gambar perang dari Ukraina, bisa dateng nih. Terus, kabar kedua, Timor Leste juga ngucapin terima kasih kepada Presiden Indo, Jokowi. Mereka bilang terima kasih langsung di sidang PBB loh, katanya, Indo udah bantu mereka banyak banget, kayak dalam pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan ada 300 beasiswa buat pelajar Timor Leste buat kuliah di Indo. Keren kan? Beliau juga bilang Indo punya peran penting dalam ASEAN, dan Indonesia dianggap paling berpengaruh di kawasan ini. Mantap deh, Indo jadi bintang di mata negara-negara lain bosku. Jadi, gimana menurut kalian? Indo emang keren ya, selain dihargai oleh rakyat, juga dihargai oleh negara-negara lain. Yuk, kita terus dukung kemajuan Indo bro. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!